Sudah menikmati, sudah selesai. Pertimbangannya tadi Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saya hanya disuruh. Itu gimana? Ya, terima kasih. Hari ini kami sudah menyaksikan bersama putusan dari Hakim bahwa pertimbangan Hakim salah satunya adalah bahwa terdakwa satu ARD adalah orang yang diperintah oleh pelaku utama yang bernama Kapten. Itu hal yang meringankan. Yang kedua, dia ini anak yang baik dan berbakti kepada orang tua. Sehingga apa yang menjadi materi plenoy kami bahwa dia adalah korban yang sebenarnya korban-korban dari bidana perdagangan orang terbukti sebenarnya dengan adanya perintah dari Kapten bahwa sumbo barang-barang adalah milik Kapten. Dan untuk saat ini kami akan mempelajari dulu terkait putusan tertentu tapi satu hal yang sangat menarik bahwa Hakim sependapat dengan kami bahwa perdagwa ARD adalah orang yang diperintah yang namanya Kapten. Sehingga dengan adanya perintah ini membuktikan bahwa dia adalah posisi yang rentan, posisi yang kemudian tidak berdaya dan penuh manipulatif dari yang namanya Kapten. Kami akan mendukung terus terkait dengan justice kolaborator, kami akan mengajukan bukti-bukti yang mendukung untuk membuka pelaku utama. Sehingga kali ini nantinya bisa kemudian bisa meringankan ataupun bisa kemudian dibebaskan dari terdakwa ARD dan membuktikan teori pembelan kami bahwa ARD adalah korban pindah-pindah perdagangan orang-orang pada dasar. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.